Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Sota Edukasi kali ini saya akan membuktikan cara membuat jeda daftar isi menjadi garis dengan otomatis bagaimana langkah-langkahnya simak video ini sampai habis kita akan mulai dari file yang akan kita ubah dulu disini sudah ada daftar isi disini sudah sekalian sama halamannya dan tugas kita disini adalah mengubah jeda ini nanti menjadi garis jadi kita ubah jedanya sampai ke pinggir sini nanti semuanya tapi jedanya itu bukan berupa titik garis ataupun tidak ada tapi jedanya itu berupa garis bawah caranya kita blok dulu semua yang akan kita kasih jarak atau kasih jeda sampai sini ya data rucukan karena tidak dikasih jeda kemudian kita klik home kita pilih kita pilih paragraf kemudian kita pilih menu tab disini tab kalau sudah tab kita setting ini tab stop position nah ini akan berhenti di cm keberapa disini loh maksudnya atas ini kan ada ukurannya berapa cm di cm berapa nah coba aja kita di 15 ya atau di 15 lah kita coba 15 nah kemudian arahnya ke kiri nanti kemudian nah ini jedanya ini nanti non ini tidak ada kalau 2 ini titik titik kalau 3 ini adalah strip tengah kalau yang bawah ini strip bawah seperti underscore itu nah biasanya yang umum adalah titik titik tapi yang kita inginkan saat ini adalah garis jadi kita klik yang garis ini kemudian jangan lupa klik set setelah kita klik set jangan lupa kita klik ok oke setelah kita klik ok kita coba kita tab jadi yang kita klik adalah tab kita klik tab di keyboard nah maka otomatis akan menjadi garis bedanya jadi kita klik semuanya satu persatu ya yang kita inginkan sebenarnya pendahuluan ini nanti bisa juga cuma karena kita tidak menginginkan tidak usah nah ini kan juga jadi garis kita backspace lagi oke ini aja yang kita butuhkan karena tadi kita block semua jadi ikutan tapi ketika tidak kita tab maka garisnya tidak akan muncul jadi yang kita tab yang seperlunya saja nah ini sudah menjadi garis semuanya ini ini sebenarnya tidak cuma garis nanti bisa non bisa titik titik dan lain sebagainya atau bisa garis tengah juga nah yang kita inginkan adalah garis seperti ini oke itu saja mungkin yang dapat saya bagikan semoga cara ini bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati